Halo selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan diari ojol apa kabar semuanya, semoga masih dalam keadaan sehat dan tentunya banyak rejeki, amin amin oke ketemu lagi dengan Yudi disini yang akan membagikan diari grafurnya tapi kemarin itu saya gak nge-grab bener-bener lelah kemarin itu jadi gak bisa nolak gak bisa nolak tidur pagi-pagi seperti biasa saya mau niat nge-grab dan bikin kopi susu dulu ya pakai Nescafe kemudian abis itu nyuci pakaian dulu kan nyuci pakaian yang kemarin karena sejak corona ini jadi tiap hari tapi sekarang corona katanya udah reda soalnya kalau mau naik pesawat, naik kereta katanya sekarang gak perlu pakai antigen lagi asal udah lengkap vaksinnya katanya alhamdulillah juga alhamdulillah juga ini ada pemberian jaket baru respiro dari istri, terima kasih hari itu niat mau service ya karena udah tanggal berapa nih udah telat 8 hari biasanya harusnya tanggal 1 tapi kepagian kayaknya soalnya belum buka jam berapa ya, setengah 8 nih jadi sementara nunggu buka kami jalan-jalan si bensin dulu ya Rp15.000 aja kita lihat nah ini dia udah buka ya tokonya saya jadi ini tampu-tipu sebelum rame motor saya lagi di sebelah kanan gak kelihatan nah ini motor orang lain kalau misalnya anda sekitar gading serpong, alam sutra mungkin cari lagi bengkel motor yang bisa dipercaya silahkan hampirnya kesini bukan endorse emang saya udah mengalami udah langganan disini dan pemiliknya gak neko-neko gitu ya udah kalau misalnya rusak itu ya itu aja yang diperbaiki gitu paling dia nyaranin kok kayak ada sesuatu di dalam ya bang katanya apa itu katanya pas dicek rupanya ada yang salah gitu ya yaudah diperbaiki gitu kalau kita setuju gak model kayak di bengkel resmi kan kita cuman ganti oli aja kadang disuruhnya kita untuk service apa aja tuh shock breakernya lucu gitu sih kan dia cuman mau ganti oli aja bang disini shock breakernya gak usah diapa-apain aneh itu kalau disana ya pulang dari sana sisanya beli apa nih mie ya mie ayam dia udah makan duluan tadi waktu di bengkel jadi kita dibeliinnya tadi di rumah ya lumayan lah rasanya bisa dimakan gitu kan daripada gak bisa dimakan nah dari sana itu ngantuk sehabis makan mie ayam ini gak tau gak apa karena ada obat tidurnya bener-bener ngantuk atau mungkin capek ya gak tau juga kayaknya capek kali gitu ngantuk oh jadi saya cobalah tidur setengah jam sampai jam setengah sepuluh gitu udah jam sepuluh masih ngantuk juga aduh nanti aja gak jam dua belas coba bangunin lagi nih jam dua belas masih ngantuk juga serius ya gak ini aduh kata saya ah udah lah istirahat dari mungkin udah capek nih badan bener-bener gak bisa dilawan ngantuknya akhirnya yaudah sekitar jam berapa jam dua jam tiga bangun bikin-bikin konten kan di quora saya aktif juga di quora jawab-jawab pertanyaan tentunya yang berhubungan dengan ojol gitu kan yang berhubungan dengan grab kalau misalnya anda ikutin saya di quora ini kayak media sosial facebook gitu ya nah ini kemarin saya jawab-jawab ada berapa ya ada tiga kalau saya jawab biasanya per hari saya cuma jawab satu aja jadi quora ini kayak medsos facebook twitter gitu kan cuman ya lebih ke ada yang menjawab ada yang bertanya berserah anda mau jadi yang mana ini kayak saya disini kan ada 1400 pertanyaan dan 553 jawaban bikin-bikin ini juga kan memperbaiki konten di youtube juga itu aja seharian udah gitu ya tambah lagi bikin kopi susu kalau kopi susu sunset di warung itu pas sekali takarannya tuh nah kalau saya biasanya maksimal dua Nescafe ini jadi seimbang rasa kopi sama susunya itu pas tapi kalau satu sunset Nescafe ini rasa susunya yang masih terasa jadi kayak orang yang baru mau nyoba kopi silahkan coba satu sunset ini tapi kalau yang pengen rasa yang lebih lebih mantap lagi kopinya dua sunset saya pernah nyoba tiga sunset kayak apa ya udah gak pas lagi rasanya udah jomplang kemudian ini lihat Instagram Instagram saya tuh yang ngikutin bukan ojol malah fotografer kebanyakan bukan di Indonesia juga di seluruh dunia malah bingung saya juga terus kalau di rumah makan biasalah yang simple aja yang cepat goreng-goreng goreng telur goreng tahu gak gak ada waktu juga mau masa-masa istri juga kan kerja ngajar dia di rumah terus nonton aja nonton apa ini Attack on Titan udah ada yang pernah nonton belum ini masih ada lah ya jadi selama saya nge-youtube ini sekedar sharing aja saya udah berhenti nonton film bajakan gitu ya kenapa? karena saya mengalami sendiri waktu bikin konten di youtube susah lama apalagi saya sendirian untuk bikin konten yang kayak gini aja itu aslinya suaranya gak kayak gini mulus gitu ya itu suaranya banyak suara-suara lain gangguan kayak suara kipas suara motor suara ini suara berisi kayak gitu harus di edit dulu ya sama aplikasi itu juga di komputer apa namanya adalah aplikasinya gratis harus pakai laptop juga gak bisa di HP belum ada di HP saya saya udah cari-cari juga terus kayak ada suara atau sambil mikir itu juga saya potong-potongin dulu wah bener-bener susah cuma bikin konten kayak gini aja itu perjuangannya ah sudah lah udah ini susah jadi sejak saya ingin youtube ini saya udah gak nonton lagi film bajakan itu dulu sebelum ini biasa aja saya nonton kan dulu di mana kalau nonton film bioskop itu di LK21 ya kalau nonton film-film kartun ini ya ada lah banyak besokan cuman kalau sekarang kan udah resmi nih kayak nonton film attack on type aduh suaranya keluar ada di website kalau di youtube itu adalah saluran resmi apa nah kalau di youtube ini ini salurannya Muse Indonesia jadi ya anda boleh nonton secara legal ini emang dia sediain gitu kan nanti di dalam ini biasa suka dia arahin lagi ke website-website lain yang gratis gitu ya gak masalah kan karena ya itu saya menyadari susah bikin video konten ini ada tuh saya pernah laporin tuh apa ya di di youtube gitu dia bener-bener ngejiplak jadi video orang itu dia masukin ke channel dia udah gitu judulnya bangga pula dia apa sombong jadi sudah ditonton 1 juta sekali makanya kan saya tertarik nontonnya kan pasti tonton emang video dokumenter orang lain gitu cuman dia kasih translate pakai bahasa Indonesia gitu suara dia wah gak bener nih katanya saya laporin aja ini orang Jerman yang punya videonya ini salah satu ininya dan ke katanya makasih itu dia jadi orang ini sudah kayak gak punya apa ya gak punya malu lagi jadi bikin konten juga ngejiplak gitu kan ya itu aktivitas saya hari ini nonton kalau anda belum tahu nih filmnya ya cukup bagus lah ya ceritanya ada di sebuah dunia ada raksasa dengan manusia awal-awal cerita manusia yang diburu sama raksasa itu nah ujung-ujungnya ternyata raksasa itu yang ya bisa ditonton sendiri lah oke jam berapa ini ya jam 9 ya lihat-lihat facebook rupanya lagi error ya ini apa udah ngambil barang pengantaran yang ketiga hilang semua katanya tampilan ordernya waduh gimana itu yang bawah ini nanya aplikasi sudah normal lagi kah terus ini satu lagi paman tolong solusi orderannya hilang itu makanan mau dikemenain katanya kasian nih gimana caranya apakah sekarang sudah benar atau enggak ya nah ini juga sama orderan saya kenapa hilang paman ini error atau gimana antar customernya kok hilang astaga 40 ribu coy saldo saya malah dipotong oh ya ini kuitansi servis motor saya jadi kalau anda berminat saya bagikan ini biayanya apa ini ini 45 ribu ini oli oli mesin kalau yang 15 ribu ini oli gardan 30 ribu ini cairan tubelessnya yang belakang yang kemarin kan bocor enggak ada cairannya jadi ya terpaksa lah kena 30 ribu itu nambal dua lubang 30 ribu kan mendingan beli cairannya kan insya Allah servisnya 60 ribu servis motornya oh wow kucing saya ini masa saya kemarin 21 km tentunya enggak saya masukin ke laporan Excel dari rumah ke bengkel aja di Gading Serpong ya bengkelnya disini deket pasar Sinpasah nah deket bunderan ini kan ada tiang listrik tinggal masuk aja ada kesini jaya motor terus ini laporan Excelnya 100 hari hari ke 59 kosong ya libur ya yang ada biaya bensin 15 ribu sama servis 150 ribu jadi minus minus oke terima kasih ya sudah menonton konten saya ini juga sebagai latihan juga sih karena nanti saya nanti saya mau ada libur juga sebulan lebih mau ya adalah nanti saya kasih tau ya jadi latihan juga nih apa bikin konten apa jadi konten keseharian saya aja apa aja ngapain saya ini terima kasih sudah nonton jangan lupa ya di subscribe di share di like di komen sampai jumpa di konten saya selanjutnya selamat menikmati